yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng gue ramdan gimana kabar kalian semua semoga kalian semua baik-baik aja sehat selalu dan semoga apa yang kalian cita-citakan kalian impikan tahun ini segera telaksanakan Oke kali ini ada extra dia di depan gua ini punya temen gua dia ngeluh motornya mati mati hidup mati hidup kayak gitu Nah setelah tadi gua cobain dia jalan beberapa meter dia mati dan sekarang dia mati total nah ini udah gue bongkar-bongkarin dulu ya sekalian mau ganti lolar sama rumahnya untuk pengecekan pertama yang bakal gue lakuin ke motor ini kita akan coba bersihin dulu bagian throttle body saringan udara sama saringan ini nih full pump yang di dalam tank soalnya ini dilihat dari luar aja dia kotor banget siapa tahu setelah kita melakukan pembersihan moternya akan kembali normal ya Oke kita akan coba terlebih dahulu untuk melakukan pembersihan pada bagian-bagian yang tadi gua udah bilang dan buat kalian yang mengalami hal yang sama kalian bisa coba cara ini terlebih dahulu sebelum kalian melakukan penggantian part yang harganya lumayan Oke ikutin ya Oke guys untuk bagian CPT-nya udah beres dipasang gua enggak pidain pas pemasangannya ya soalnya kita akan fokus ke permasalahan yang utama yang dimana motor ini mati-mati terus Oke untuk ini kita tinggal tutup bloknya aja dan kita akan lanjutin ke bagian turtle body sama yang lainnya sekalian bersihin sensor-sensornya akan kita lihat apakah penyakitnya Oke untuk bagian CPT selesai kita tinggal tutup Oke guys untuk turtle body-nya udah kita lepas nah tuh udah kotor banget sekalian bersihin buat sensor-sensornya juga yang sebelah sini siapa tahu itu juga berpengaruh kenapa motor ini bisa mati hidup-mati hidup Oke kita lakukan pembersihan gua disini pakai bensin soalnya enggak ada enggak punya kerbuk cleaner kemaleman mau beli anjir seolah-seolah-seolah-seolah-seolah nah oke ini dia hasil setelah dibersihin ya nanti kita tinggal coba pasang terus kita coba bisa nyalain apakah motornya hidup apa enggak untuk bagian sensor-sensornya juga yang di body motor udah gua bersihin juga jadi tinggal kita pasang aja Oke kita lanjut pasang dan kita langsung tes selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah oke guys ini udah kepasang ya semuanya Sekarang tinggal kita tes apakah ini bisa hidup apa enggak Udah hidup ternyata guys Nah udah mulai nih dia mau hidup Nah oke guys ternyata berhasil Untuk penyakit yang kali ini Dia tadi mati ya Nggak bisa hidup sama sekali Cukup dibersihin aja bagian total body Terus sekalian aja kita ganti juga tadi filter udaranya Karena udah rusak Udah kotor banget Ini udah bisa nyala sekarang Yus Bagus Mantap Nah buat kalian yang alami kasus yang sama Untuk motor X-Raynya Siapa tau tips ini bisa bermanfaat untuk kalian Bisa dicoba dulu Nanti gue juga bakal coba dan ulas kembali Setelah dipake apakah motor ini masih Hidup mati-hidup mati apa enggak Ataukah hidupnya normal Ikuti terus video kita di Serbus Lemuni Barang gue Ramdan Nah oke guys Sekarang motornya udah beres Udah gue pasang juga semuanya Koper body nya Dan hidup normal Di starter langsung nyala Cuman gue belum tau nih Kalau dipake jalan masih mati-hidup apa enggak Nanti gue kasih review lanjutannya Apakah motornya berjalan normal Atau masih mengalami kasus yang sama Mati-hidup Dan untuk kalian semua Thank you banget Udah selalu dukung channel kita Dan kalian yang baru gabung Jangan lupa like, comment, subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk notifikasi video terbaru dari kita Oke bareng gue Ramdan See you next video Bye Bye